Hi, good morning. Today we will continue our lesson about what time is it now atau hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris mengenai waktu atau jam. Nah, apa saja sih cara membaca jam yang sudah kamu ketahui, kita lihat sama-sama ya. What time is it now adalah pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pukul berapa saat ini. Jadi kalau kita mau menanyakan jam pada seseorang, kita bisa menggunakan pertanyaan what time is it now atau what time is it? Ya, jam berapa sekarang atau pukul berapa sih sekarang? Nah, itu kita bisa pakai pertanyaannya what time is it now. Lalu apa saja istilah dalam jam yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada a clock, artinya tepat. A half past, 30 menit lewat dari. A quarter past, 15 menit lewat dari. A quarter to, 15 menit kurang dari. Past itu artinya lewat. To itu artinya kurang. Nah, jadi istilah-istilah ini bisa kamu catat di buku dan bisa kamu pelajari serta diingat-ingat bagaimana cara penggunaannya nanti di dalam teks. Kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, itu yang pertama. Jam yang pertama itu menunjukkan pukul tiga tepat. Berarti kita bisa bilang it is three o'clock. Ya, 3.00 berarti pukul tiga tepat. Gambar yang kedua itu menunjukkan jam sembilan tepat. Jadi kita bisa bilang it is nine o'clock. Ya, sembilan itu kan nine. Jadi it is nine o'clock. Artinya pukul sembilan tepat. Selanjutnya pukul tiga lewat tiga puluh menit. Kamu bisa bilang a half past three atau tiga puluh menit lewat dari pukul tiga. Gambar jam yang dibawa adalah pukul sembilan lewat tiga puluh menit. Jadi kamu bisa bilang it is a half past nine atau tiga puluh menit lewat dari pukul sembilan. Ya. Selanjutnya it is a quarter past three atau pukul tiga lewat lima belas menit atau lima belas menit lewat dari pukul tiga. Gambar di bawahnya jam sembilan lewat lima belas menit. It is a quarter past nine atau lima belas menit lewat dari pukul sembilan. Jadi kalau a quarter itu artinya lima belas menit. It is a quarter to four atau pukul empat kurang lima belas menit atau lima belas menit kurang dari pukul empat. Gambar di bawahnya it is a quarter to nine yaitu pukul sembilan kurang lima belas menit atau lima belas menit kurang dari pukul sembilan. Nah kita lihat contoh dalam soal. Agar lebih mudah triknya adalah kalian baca lebih dulu jamnya dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Ini pukul enam kurang sepuluh menit atau sepuluh menit kurang dari pukul enam. Jadi kita bisa sebutkan menitnya dulu menjadi it is ten minutes to six atau disingkat dengan it is ten to six. Contoh berikutnya. What time is it? Ini pukul dua tepat. Ya kan? Jadi kita bisa bilang it is two o'clock. Dia dibilang tepat kalau jarum panjangnya di angka dua belas dan jarum pendeknya di angka tertentu. Misalnya kalau di sini di angka dua berarti artinya itu pukul dua tepat. Kalau dia di angka lain yang ketiga berarti pukul tiga tepat. Selanjutnya. What time is it? Jam tujuh kurang lima belas menit. Kurang tapi berarti dia pasti pakai itu. Karena dia lima belas kita pakai quarter. Jadi jawabannya it is a quarter to seven atau lima belas menit kurang dari pukul tujuh. Atau biasa juga kita sebut dengan pukul tujuh kurang lima belas menit. Nah selanjutnya. What time is it? Ini jam sembilan lewat sepuluh menit. Kita sebutkan dulu menitnya. Sepuluh menit yaitu it is ten minutes past nine. Atau it is ten past nine. Atau kalau diartikan jam sembilan lewat sepuluh menit atau sepuluh menit lewat dari pukul sembilan. Nah gimana? Masih bingung? Kalau bingung kamu bisa putar ulang penjelasan di video ini. Ingat ya. Dengan istilah-istilahnya kalau a half itu artinya tiga puluh menit. Kalau a quarter itu artinya lima belas menit. Sedangkan a clock itu menunjukkan waktunya tepat. Kalau ada pertanyaan silahkan WhatsApp saya. Tugas seperti biasa akan ada di grup kita. Thank you very much. See you.